Bupati Indra Girihilir H.M. Wardan mengikuti rapat pemantauan pil KD Serentak bersama Direkturat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui video konferensi di ruang multimedia Disko Minfo PS Tembilahan. Rapat tersebut juga turut dihadiri unsur porkopimda, Ketua Komisi 1 DPRD Inhil, Ketua KPU Inhil, serta KDIS PMD. Dalam laporannya, Bupati Inhil menyampaikan jumlah desa di Kabupaten Indra Girihilir yang mengikuti pil KD Serentak dengan jumlah pemilih sebanyak 175.929 orang yang tersebar di 617 TPS. Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Indra Girihilir telah melakukan peningkatan kapasitas panitia dan panwas kecamatan dan telah diberikan bimbingan teknis sebagai upaya pemantapan terhadap tupoksi panitia, serta pengawasan pada saat pelaksanaan pil KD. Dan Alhamdulillah kita juga dalam rangka persiapan ini sudah melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis terutama bagi panitia dan panwas di kecamatan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi panitia dan panwas tentang bimbingan teknis sebagai upaya untuk pemantapan terhadap tupoksi panitia dan pengawas pada saat pelaksanaan pil KD Serentak yang hari ini kita laksanakan. Untuk diketahui ada tiga kabupaten yang pada hari ini 21 Oktober 2021 melaksanakan pil KD Serentak, yakni Kabupaten Batanghari, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Indra Girihilir. Randi Pradika, Deni Arizal, melaporkan untuk Gemilang Televisi.